Terima kasih sudah hadir di sesi acara Product of Guit hari ini dan seperti yang sudah terlihat di monitor teman-teman dan Bapak Ibu masing-masing hari ini kita kehadiran Toto dan akan membahas salah satu produknya yaitu Neores. Kita langsung masuk saja ke dalam sesi Product of Guit kita hari ini dan seperti yang saya sampaikan tadi kita akan membahas salah satu produk dari Toto dan seperti biasa juga di sesi Product of Guit kita tidak sendiri, saya tidak sendiri, kita selalu mengundang seorang profesional arsitek dan hari ini kita kehadiran Mas Riko dari Total Design. Selamat siang Mas Riko. Ya, selamat siang Pak Bayu. Terima kasih sudah berkenan menjadi professional reviewer hari ini ya Mas? Ya, sama-sama. Baik, dan juga saya akan perkenalkan disini juga kita sudah kehadiran perwakilan Toto dan menyampaikan tentang produk dari Toto-nya yaitu Neores. Selamat siang Pak Niko. Selamat siang Pak Niko. Baik, Pak Niko untuk selanjutnya silahkan Pak Niko bisa self-screen dan mungkin diawali, mungkin disini masih ada yang belum kenal Toto mungkin ya Pak Niko ya. Jadi mungkin sedikit bisa share juga tentang sedikit sejarah Toto sebelum kita membahas produk dari Toto. Silahkan Pak Niko. Terima kasih Pak Bayu. Jadi selamat siang sekali lagi kita akan memulai sedikit tentang lingkungan ya. Kenapa sekarang semua istilahnya untuk building material itu sedang gencar-gencarnya itu untuk peduli dengan keberlangsungan atau peduli dengan lingkungan kita. Nah, mari kita mulai. Oke, karena Toto merupakan produsen dari alat-alat istilahnya untuk di toilet dan di kamar mandi, yang terjadi sekarang itu banyak di seluruh dunia itu yang sedang mengalami kelangkaan air. Jadi bisa dibilang sekitar 54 juta penduduk Indonesia itu 54,7 juta lebih tepatnya itu mengalami kekurangan akses terhadap sanitasi atau air yang lebih baik. Dan sekitar 220 juta penduduk itu bahkan lebih dari 50 persen itu penduduk Indonesia kekurangan air bersih. Nah, data ini kami dapat dari CNBC dan media Indonesia. Jadi memang istilahnya penting sekali. Jadi untuk dari Toto kita bisa melakukan penghematan air. Karena air sekarang sudah bisa dibilang tidak sebanyak lagi. Tidak seistilahnya. Bisa dibilang tidak segampang dulu aksesnya. Karena sekarang bisa dibilang ya air cukup rebutan ya di kota-kota besar. Oke, kemudian. Oke, ini data yang kami dapat dari WHO. Jadi, satu orang itu biasanya per hari membutuhkan air sebanyak kurang lebih 30 liter. Dan jumlah yang dikonsumsi penduduk Indonesia, 30 liter itu dikali sekitar 270 juta orang, itu 7,5 miliar liter air per hari yang istilahnya dipakai oleh orang Indonesia. Dan bisa dilihat di bagian ini, jadi di kamar mandi itu pengguna air paling banyak sebenarnya. Jadi dari closet, dari shower, dari keran, itu sekitar 50 persen menghabiskan istilahnya air di area kamar mandi. Dan ini kita dapat datanya itu dari EPA, Environmental Protection Agency. Jadi, memang istilahnya di kamar mandi itu pemakaian terbanyak yang selama ini, yang orang-orang mungkin belum sadar selama ini. Jadi mandi terlalu lama, mandi terlalu sering, nah itu justru buang-buang airnya bisa dibilang. Jadi mungkin bagi teman-teman yang punya rekan orang bule gitu ya, Jadi mungkin bisa dianggap wajar ya, kalau misalnya mungkin biasanya kan bule kata jarak mandi, suka agak berbau gitu ya Pak Niko ya. Kurang lebih Pak. Ini visi toto terhadap lingkungan, jadi kita bilangnya Sustainable Development Goals. Jadi apa saja yang sudah kami lakukan selama ini untuk menjaga supaya lingkungan tidak merusak lingkungan. Nah, dengan produk kita, kita membatasi pemakaian air melalui penggunaan produk hemat air. Kemudian kita juga bisa mengurangi emisi CO2. Terus kemudian melakukan inisiatif untuk melawan pemanasan global dan pembangunan berkelanjutan bersama komunitas. Nah, komunitasnya itu nanti kita ada namanya Green Building Council Indonesia. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di video. Oke, ini produk-produknya, contoh-contoh produk-produk toto kurang lebihnya. Oke, ini untuk sejarah toto ya. Pertama kali, toto itu sebenarnya perusahaan Jepang. Itu berdiri di tahun 1917. Nah, nanti dari video ini bisa dilihat. Hoping untuk kembang japan lain lifestyle dan sanitary culture, a man worked to popularize flush toilets dan other ceramic sanitary wear in Japan. Kazuchika Okura, toto's first president. In the late 1880s, most toilets in Japan were still pit latrines. They were not kept inside like today. Instead, they were commonly placed outdoors to keep the odor away. This was the situation when Kazuchika and his father Magobei visited Europe in 1903. On their visit, Kazuchika was amazed by clean, pure white ceramic sanitary ware. He believed that the time for such sanitary ware would one day come to Japan, too. Later, father and son invested their own money to found a ceramic sanitary ware laboratory. They would build large, complexly shaped ceramic sanitary ware. The road was by no means easy. They continued experimenting and prototyping a dizzying 20,000 times until they were satisfied. Then, after two years, this one might work. With this quality, I think it'll sell. The year was 1914, and the first flush toilet made in Japan was ready. Test marketing showed that the Okuda's toilets were as good as those from overseas, so Kazuchika decided to enter the business. This marked the company's initial step as Japan's first maker of ceramic sanitary ware began shifting toward sitting toilets as well. In 1946, Toto began manufacturing its own faucets and metal fittings, and selling other plumbing products. Then, in 1969, the company took a step in a new direction when it changed its trademark from Toyotoki to Toto, and became a general manufacturer of plumbing products, including enameled bathtubs, bathroom vanities, and more. What do we need to make daily living better? To spend our time in greater comfort? Because Toto's product, regardless of age, gender, or physique, to use. And because Toto's products are used daily, they must be environmentally friendly. Toto aspires to be a company that the people of the world need. Okay, so that's the first time we were founded in Japan in 2017. That was the name of Toyotoki by a person called Kazuchika Okura, then in 1977, we opened the first factory in Japan, which was located in Serpon. We joined venture to Toto Japan. Then, in 1990, we moved to Bursa Efek. So, in 1990, we became a company of TBK. And in 2018, we opened the flagship showroom. So, in the Jalan Esparman, it was at the right side of the room and the maize. So, that's the showroom that we have for a big business. For example, it's a big business that we have for a sanitary fitting company in Indonesia. Because there are six floors that we have dedicated to the showroom. Okay, what are we doing now? What are we doing now? We are doing the sustainable product. We are doing the environmental environment. We are using the water saving product. We are using the water saving product. We are using the air. We are using electricity saving. We are using the electric system. We are using the energy. And then, we are using the product that is comfortable and comfortable. Then, the design is universal. It can be received from Europe, Asia, Asia, even Africa. And the design is also used to look at the aesthetic of the different countries that we have. Yeah, thanks. Thank you so much. I'm sorry. Maybe before we were talking about the rest of the days, please. I am interested in the production button, the product will already produce in Indonesia. Yes, please. So, do you have a few products that will be the mission for export slightly? So, it's not only in the future for export from Indonesia? Yes, it is. So, this is the same thing for export. It's the country that is in the future of 32 countries. Like Japan itself. So, it is to export the product that is in the country. Di Jepang, bapak-bapak atau ibu-ibu nanti misalkan main ke sana, itu toiletnya, jangan kaget kalau ada tulisannya nanti made in Serpong, Tanggrang. Jadi toiletnya pun sudah buatan di sini, Pak, di Serpong. Di Amerika pun begitu. Kita sampai ekspor ke Afrika, Pak. Jadi sampai ke daerah Zaire, Kenya, itu kita ekspor sampai ke sana. Oh, jadi toiletnya itu made dari Indonesia dan khususnya di pabrik Serpong ya, Pak? Betul, Pak. Jadi kita ada dua pabrik, Serpong dan Cikupa. Pabrik pertama itu di Serpong, justru yang lebih kecil. Luasnya 6 hektare, kalau yang di Cikupa itu luasnya 27. Sekarang yang di Cikupa khusus untuk produksi barang-barang ceramik, Pak. Jadi kloset, wastafel, urinal, itu yang pecah belah. Itu produksinya di Cikupa. Sekarang di Serpong hanya produksi heating. Jadi kayak keran, shower, yang bahan-bahan dasarnya, kuningan, itu semuanya di Serpong. Oke, oke. Baik. Baik, silahkan, Pak. Nah, ini yang bisa dibilang produk of the week-nya Toto yang masuk ke dalam katalog Pro. Ini Neores LS, ini produk baru kita, Pak. Jadi kalau Neores ini masih full import, Pak, dari Jepang. Ini pembuatannya bukan di pabrik di Indonesia. Jadi, di gambarnya juga bisa dilihat, itu teknisnya. Mungkin kalau yang mau bangun rumah, atau sedang membangun rumah, atau renovasi, itu selalu ada pertanyaan. Saya kalau mau beli Neores, rough in-nya berapa? Nah, rough in itu biasanya, apa sih, rough in? Nah, rough in ini seperti jarak dari dinding ke lubang buang, seperti ini, Pak. Jadi dari finish wall sampai ke A setengah lubang pembuangan, Neores ini, rough in-nya 30,5 cm. Jadi harus 30,5 cm. Kadang, orang-orang salah kaplahnya, ah, Toto biasa rough in-nya pasti 50 cm. Memang, kloset zaman dulu 50, Pak, kebanyakan. Cuma yang sekarang ini, kita ngikut dari Eropa juga, Pak, Amerika. Jadi, rough in 30 cm, rough in 22 cm, itu kita ada. Jadi, kalau mau pasang Neores, memang harus dari awal ditentukan dulu, dan harus rough in-nya 30,5 cm. Kalau tidak 30,5 cm, nggak akan bisa dipasang. Itu untuk semua Neores, ya, Pak? Untuk semua Neores, Pak, betul. Jadi, semua tipe Neores universal itu 30,5 cm. Kalau kode LS itu apa, Pak? Namanya, Pak. Oh, namanya. Jadi, ada Neores LS, ada Neores AS, ada Neores NX, macam-macam, Pak. Jadi, kodenya cuma dua huruf, ya? Kalau yang Toto biasa kan agak banyak, Pak. Ya, kalau kita cuma mempersingkat aja, Pak, biar lebih gampang. Ingatnya daripada susah-susah, kan, panjang-panjang. Nah, ini lebih baik Neores LS. Terus, misalkan Neores yang NX atau yang AS, lebih mudah, Pak, untuk mengingat. Oke, Pak, mungkin sedikit menambahkan pertanyaan, Pak Riko, Pak. LSN X dan yang selainnya itu, itu menandakan apa, Pak? Diameter kah atau apa, Pak? Kalau itu biasanya dimensi aja, Pak. Jadi, ada yang lebih besar sedikit. Oke. Terus, ada yang desainnya lebih, istilahnya, modern. Ada yang kita desainnya mirip telur, Pak. Neores NX namanya. Tapi, nggak saya tampilkan karena Neores NX ini launchingnya sudah sebelum COVID kemarin, Pak. Jadi, pas 2020, nah, NX ini muncul. Padahal, NX ini bentuknya unik. Tapi, nggak saya masukkan karena sudah cukup lama, produknya sudah 4 tahun. Oke. Jadi, biasanya lebih ke dimensi, Pak. Untuk fitur, sama. Semua menggunakan remote, semuanya untuk flashing-nya juga, istilahnya, via remote. Untuk sistem pengering-nya, dryernya juga, via remote. Semuanya ada remote, Pak. Oke. Otomatis, ya, Pak? Otomatis, betul, Pak. Jadi, untuk flashing-nya, semuanya untuk bilas, itu semua via remote otomatis, Pak. Nah, suka. Kadang ada pertanyaan. Kalau mati lampu, nah, ini bagaimana kalau mati lampu? Jangan khawatir, Pak. Kalau mati lampu, untuk flashing-nya, ada tombol manualnya. Itu letaknya di samping, Pak. Di sisi sebelah, di sini. Itu nanti ada kotaknya. Itu bisa dibuka. Nanti bisa ada kayak, untuk tuas narik, nah, itu untuk flashing-nya manual. Cuma, memang kalau mati lampu, kendalanya untuk bilas. Itu, istilahnya nggak ada obatnya, Pak. Kalau mati lampu, nggak bisa bilas. Jadi, memang harusnya dipaksikan. Iya, betul, Pak. Karena, kenapa kita nggak, istilahnya, nggak memasukkan untuk bilas manual. Lebih karena ini, Pak. Keadaan listrik di Jepang sana kan nggak seperti di kita, di sini, di Indonesia, Pak. Di sini kan listriknya turun naik, dan kadang mati tiba-tiba. Terus PLN-nya mati mendadak, bisa satu jam, dua jam lamanya. Nah, kalau di sana stabil, Pak, listriknya. Jadi, makanya dari awal, kalau memang mau pakai ini, ya, mesti disediakan minimal genset di rumah saja. Jadi, kalau untuk mencegah mati lampu yang berkepanjangan, kemudian sedang ada yang buang air besar, nah, itu mesti buru-buru genset dinyalakan. Oh, ada versi manualnya, Pak. Produknya. Ini kan yang otomatis, ya. Nah, yang manualnya, untuk Neores? Kalau manual, Neores, nggak ada, Pak. Nggak ada, ya. Semuanya otomatis, ya. Iya, semua via remote, Pak. Kalau yang manual, itu berarti nanti jatuhnya ke kloset konvensional kita, kloset biasa kita. Oh. Dan dari desain, Pak, saya lihat, mungkin kalau untuk yang desain ke produk Toto yang sudah cukup canggih, itu kan banyak button-buttonnya, Pak, di samping, gitu, ya. Kayak ada area, apa namanya, pencet-pencetannya, lah, gitu, Pak. Nah, ini kan kayaknya seamless banget, gitu, Pak. Itu nanti diposisikan yang kayak flashing, terus misalnya ada penyembur angin, dan sebagainya, itu di bagian mananya, Pak, kalau belum tahu, Pak? Di sini, Pak. Di remote ini. Jadi, nanti ada tandanya, Pak. Di tembok, ya, Pak? Di tembok, betul. Jadi, nanti seperti ini, Pak. Nempel di dinding remote-nya. Jadi, nanti dapat anchor, dapat bracket, nih, Pak, masuk ke dinding. Nah, ini nanti mau di sebelah kanan, atau di sebelah kiri, itu tidak masalah. Dan di situ nanti ada istilahnya, gambarnya, Pak, untuk mempermudah. Mau bilas yang kecil seperti apa, mau bilas yang besar seperti apa, mau flashing seperti apa, ini gambarnya ada semua di sini, Pak. Tertera di sini. Dan kalau memang bingung dari awal, kita bisa supervisi, Pak. Jadi, nanti ada teknisi resmi Toto, yang akan datang ke rumah, atau ke proyek, misalkan hotel, itu yang akan istilahnya, mengajarkan kontraktor, atau end user, istilahnya, untuk penggunaan ini itu, seperti apa. Nah, kita bisa supervisi, Pak. Jadi, pembelian Neores ini, nanti dalamnya juga sudah mendapat buku, bisa dibilang buku panduan, do's and don'ts-nya. Jadi, yang perlu dilakukan, dan yang jangan dilakukan. Itu, dari buku itu, sebenarnya sudah cukup, bisa dibilang cukup jelas sih, di buku tersebut. Tapi memang, kalau masih memerlukan bantuan untuk supervisi, kita bisa datang ke teknisi. Area Jabodetabek, itu kita bisa, free, free of charge. Oke, mungkin menambahkan lagi, Pak, pertanyaan, gitu ya. Kan, kita tahu, dimensi atau ukuran toilet Eropa dan Asia, itu kan agak berbeda, ya, Pak. Nah, untuk Neores sendiri, mau itu yang LS, NS, atau yang lain, itu ada pilihan sizing-nya nggak sih, Pak? Mungkin di sini, Mas Riko, ada proyek hotel yang banyak orang bulenya, misalnya, gitu kan. Terus, dengan Asia beda lagi. Kalau dari Neores sendiri, bagaimana, Pak? Ada beberapa sizing, gitu, Pak? Ini bisa dibilang sudah compatible, Pak, dengan ukuran, istilahnya, bodi atau badan dari orang-orang yang besar, seperti orang Eropa, orang Amerika. Nah, kenapa bisa saya bilang begitu? Karena ini sudah panjangnya saja, ini sudah 72, Pak. Jadi, 72 ini itu biasanya standar untuk kloset-kloset Eropa, bisa dibilang. Kalau kloset-kloset Asia itu, yang Jepang, biasanya itu hanya 65 atau 67. Jadi, ini sudah lebih panjang, dan ininya pun sudah lebar, Pak. 41. Karena kloset lain itu biasanya yang standar itu hanya 30-an. Lebar samping sininya, Pak. Untuk duduknya, istilahnya. Jadi, kalau kloset-kloset seperti Neores, LS, NX, AS itu hanya beda, biasanya itu di dimensi yang sini. NX itu lebih besar, Pak. Lebih panjang lagi, dia ke depan. Ininya. Dan ininya, enggak 41, dia lebih lebar juga. Sekitar 3-4 cm. Ke samping kiri-kanannya. Itu yang bentuknya seperti telur tadi, saya bilang. Nah, cuman yang lain, mirip-mirip, Pak. Enggak jauh beda sama ukuran ini. Yang hanya beda nanti dari segi penampilan ininya saja, Pak. Loksnya. Betul, desain. Karena fitur sama, Pak. Oke, Pak. Untuk warnanya, Pak. Ya, silakan. Nah, untuk warna, Neores itu ada varian warnanya, Pak? Kalau Neores, Sementara, mohon maaf, belum ada, Pak Riko. Jadi, masih putih. Tapi, kita ada variannya di remote-nya, Pak. Warna remote-nya? Warna remote-nya. Jadi, warna remote-nya kita bisa pilih yang brush nickel, bisa pilih yang gold, bisa pilih yang matte black. Itu ada kita. Oh, amin. Untuk bowl-nya sendiri, memang masih putih, Pak. Gitu. Ya. Karena bisa dipadupadankan dengan, apa namanya, HT di dinding toilet-nya sih ya. Makanya, ada beberapa warna untuk si remote-nya. Betul, betul, Pak. Karena kalau closet itu sendiri, saniter itu lebih susah, Pak, di warna. Karena dia kan, bahan dasarnya itu kan, dari kaolin, Pak. Kaolin sama tanah liat clay. Nah, itu melalui proses pembakaran, proses forming, terus proses glassure, untuk nge-cet saniter, jauh lebih susah, dibanding nge-cet fitting, Pak. Kalau fitting, kita sudah, warnanya sudah ada 10. Jadi, mulai dari rose gold, nikel, beras nikel, terus yang sekarang lagi ramai, itu, apa, dan metal, itu kita sudah ada, Pak. Kalau saniter ini, yang masih agak terkendala, karena susah, untuk pewarna dari, maksudnya, ke bidang saniter ini, Pak. Mungkin ada lagi, Pak, yang mau ditanya, seputar melores ini? Nah, mungkin satu, ini, tambahan dari saya, Pak Liko, gitu. Ya, Pak. Sudah tahu Asia, khususnya Indonesia, gitu ya. Masih banyak orang yang, sudah tahu, toilet duduk, gitu ya. Tapi, kadang-kadang, itu kan digunakan, jadi toilet jongkok, gitu, Pak. Duduk jongkok, ya. Neores ini, itu bisa menahan beban, sampai berapa kilogram, ya, Pak? Nah, kadang-kadang, apa namanya, kan itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ya. Itu masih terjadi, gitu ya, di Indonesia, atau mungkin negara-negara Asia yang lain. Gimana, Pak? Kalau neores ini, karena dia, bodinya, mencetuh tanah, Pak, sampai sini. Itu sampai di atas 400 kilogram pun, masih oke, nggak masalah. Oh, oke. Kuat, Pak. Tapi kan, istilahnya, ya, saya belum pernah ketemu sih, ada orang yang beratnya sampai 400 kilo. Tapi, kita sudah tes, kuat sampai berat segitu, Pak. Jadi, mungkin Bapak Ibu, atau teman-teman yang mau beli neores, terus mungkin masih memungkinkan nggak untuk kita nongkrong gitu buang airnya, ini masih memungkinkan, ya, Pak? Masih, Pak. Cuman sayang aja, ya, Pak. Ya, karena nanti ini, Pak, kalau sampai dijongkokin di sininya, Pak, ini nanti biasanya di seat covering sekeliling ini, itu nanti scratch, biasanya. Ya, tergores gitu, ya, Pak. Tergores, betul. Dan kalau sudah tergores, itu udah nggak bisa diapak-apakan lagi, Pak. Itu tinggal tunggu sampai istilahnya, lukanya sampai nembus ke kulitnya yang dalam, nah, itu udah nanti kajam jadinya. Nggak bisa dipakai lagi. Jadi, kalau untuk neores, ya, mohon maaf, jangan sampai pemakaiannya dibuat jongkok. Bayang, Pak. Karena barang ini itu bisa dibilang ekspensif, lah. Ini, kloset ini satunya itu sekitar di harga 60-an juta, Pak. Itu priceless, Pak, tapi ya? Priceless. Belum diskonnya, Pak, betul. Oke. Dan perawatannya pun ekstra, Pak. Ini jangan sembarang, kalau kloset konvensional biasa, kan, istilahnya ART biasanya suka nanti pakai ember, gebiur, siram semua satu badan ini, terus baru dilapin. Nah, kalau yang ini, jangan, Pak. Karena ini ada komponen listrik di dalamnya, di sini. Jadi, begitu. Nah, listriknya itu ada di dalam sini, Pak. Mesinnya itu di sini, nih. Jadi, begitu itu misalkan disiram, udah pasti konflet. rusak, Pak. Nggak bisa dipakai. Ya, itu yang makanya perlu istilahnya supervisi atau perlu edukasi di awal sebelum dipasang. Jadi, end-usernya biasanya sama kontraktornya atau yang nanti untuk istilahnya apa ya, maintenance untuk kloset ini nanti yang kita akan edukasi. Apa saja yang boleh, apa saja yang jangan. Jadi, kalau mau dibersihkan, cukup pakai lap basah saja, Pak. Kanepo. Cukup dilap saja. Jadi, jangan dikasih force tag, jangan dikasih yang warni warni atau apapun zat yang seperti itu. Hidari zat kimia, gitu ya, Pak? Hidari zat kimia, betul, Pak. Zat kimia yang sumnya tinggi. Kadar asidnya tinggi. Berarti untuk menanggulangi itu, kan berarti Toroto juga di produk ini sudah ada teknologi tambahan, ya, Pak? Karena kita tahu kadang-kadang kalau di area otorilet itu banyak noda-noda atau kotoran yang membandel, gitu. Nah, itu teknologi apa, Pak, yang disematkan di Nelres ini, akhirnya, Pak? Itu kita sebutnya ada, Pak. Jadi, teknologinya namanya Saviontech ini, Pak. Jadi, permukaan ceramiknya lebih halus lagi. Jadi, ini bisa dilihat di videonya. Kita sebutnya ultra smooth ceramik, Pak. konvensional itu kalau kita di mikroskop seperti di atas tadi. Ca-pecah-pecah, retak-retak-retak. Dan itu biasanya menyebabkan kotoran menempel seperti di gambar. Tapi kalau di Saviontech, itu halus dan licin. Jadi, tidak memungkinkan untuk kotoran itu istilahnya menempel di situ. permukaannya lebih halus. Nah, ini teknologinya, Pak. Namanya Saviontech. Kemudian, ada lagi kita sebutnya oh, sorry. Ini teknologi flashing-nya. Jadi, flashing-nya itu kita tornado. Muter flashing-nya, Pak. nah, seperti ini. Ini keseluruhan permukaan dinding toilet berarti ya, Pak, ya? Betul, Pak. Jadi, nanti dari samping sini, Pak, keluar airnya. Dari samping sini. Jadi, memutar seperti tornado. Jadi, semua bagian itu kena air. Jadi, bisa dibilang tidak ada area yang tidak kena air di dalam kurset. Jadi, bersih. ini kalau kondisi terbuka, Pak, itu airnya bakal keluar, nggak, Pak? Oh, nggak, Pak. Kayak drophead-nya, gitu. Nggak ada air terbang, Pak. Jadi, sudah dipastikan nggak ada yang istilahnya airnya bakal lompat keluar atau apa. Kita bilangnya soalnya kalau di orang proyek itu sebutannya air terbang. Nah, kita diklas wah, dia kesana-kesini. Kita aman, Pak. Kita aman, Pak. Aman. Nah, dia kencang, Pak, ya, Pak, ya? Kencang, Pak, betul. Daya dorongnya karena kan dia tornado muter, Pak. Jadi, di istilahnya mendorong masuk untuk otorannya lebih masuk ke dalam. Nah, ada lagi selain Saviontech, ini e-water, Pak. Nah, e-water ini itu air yang istilahnya sudah mengandung elektrolisis listrik, elektrolized water kita sebutnya. Jadi, dia akan menyemprot sekitar beberapa jam sekali itu untuk membunuh partikel-partikel atau bakteri yang tidak kelihatan. Jadi, seperti ini. dia akan membersihkan ruangan dari kloset tersebut. Nah, dia akan keluar, bisa dilihat. Itu menggunakan X-ray, itu debu-debu atau yang partikel yang tadinya tidak kelihatan mata itu hilang dengan e-water tersebut. Itu air biasa, tapi, Pak? Air biasa, Pak, betul. Air biasa yang nanti istilahnya kita elektrolisis secara otomatis di dalam bodinya neores tersebut. Karena ada komponen di dalam neores tersebut yang membuat nanti air bisa menjadi e-water tadi, Pak. Nah, kemudian ada lagi rimless. Nah, rimless ini yang tadi flushing-nya dari samping, sudah bukan dari belakang. Ini kloset konvensional zaman dulu bersihkinnya susah, pakai sikat, pakai sabut, nah sekarang dari samping. sudah ada cekungannya sendiri untuk akhirnya menghasilkan tornado efek itu tadi, Pak, ya? Betul, Pak. Sudah ada jalur keluar airnya. Kalau tradisional toilet itu seperti tadi. Nah, ini untuk yang rimless. Bentuknya seperti ini, Pak. Keluarnya dari samping sini. Keluar airnya seperti panah tadi, Pak. Jadi, itu membentuk istilahnya tornado. Jadi, sekarang membersihkan toilet tidak perlu beli sikat-sikat yang seperti dulu, cukup pakai kain halus tadi, lap saja, Pak. Itu bersih dengan segini. Pak Niko, maaf, saya jadi sedikit mau bertanya agak mundur sedikit mengenai teknologi Ceviontech tadi, Pak. Berarti kan ini Ceviontech itu berarti apakah itu toilet ini dilapisi lagi oleh sebuah partikel atau coating, gitu ya, Pak? Atau mungkin dari awal pada saat manufakturnya sudah disemarkan ke dalam bodi, gitu, Pak. Karena kan ini sangat menarik, ya. Jadi, pertama yang tadi karena Pak Niko sempat sampaikan produk ini cukup sensitif di bagian kelistrikannya, gitu. Jadi, kalau main siram takut terjadi contracting, gitu ya. Akhirnya, dibuatlah teknologi-teknologi yang menarik, salah satunya Ceviontech ini, Pak. Jadi, dibuat bagaimana pada saat kita buang air, apapun yang melekat, itu akan sangat mudah dibersihkan atau di flush, gitu ya, Pak. Nah, itu bentuknya itu seperti partikel coating atau memang sudah ada teknologi yang sudah melekat pada saat dimanufaktur, gitu, Pak? Dari sejak dimanufaktur, Pak. Dari awal, sebenarnya. Oke. Jadi, ceramiknya, Pak. Kalau yang biasa, kan, misalnya cuma coating biasa, permukaannya permukaan biasa. Jadi, seperti yang tadi, gambar itu ada seperti kayak retak-retak. Padahal, kalau dilihat mata itu kan nggak kelihatan dan kalau pegang pun sebenarnya ada tetelik. Cuma, kalau kita pakai mikroskop, kita lihat, itu permukaan seramik itu sebenarnya seperti tadi, Pak. Kayak ada retak-retak-retaknya. Nah, retakan antara celah yang satu dengan yang sebelahnya itu nanti yang biasanya nyangkut, tuh, kotoran di situ, Pak. Nempel. Nah, itu yang membuat istilahnya kadang ya, toiletnya jadi corok, kotor, apalagi kan di mal Nasefiontech ini mencegah supaya kotoran tersebutnya misalnya nggak nempel di sela-sela. Karena permukannya sudah clean dari awal, Pak. Kita memang sudah bikinnya sudah clean. Ini bisa lebih, apa? Ibu-ibu lebih senang lagi, Pak, untuk uang belanja bersih-bersih ini bisa berkurang, Pak. Karena cara bersihannya cukup bisa dibilang sebenarnya lemah-lemen tenus, Pak. Nggak harus dipakai pembersih kemikal ataupun yang terlalu berat untuk seramik sendiri, gitu ya, Pak. Betul. itu cukup dibilas pakai air biasa asal jangan diguyur total ya, Pak, kalau setnya. Maksudnya dibilas di bagian permukanya kemudian dilap saja. Tadi seperti yang di video tadi, Pak. Pakai lap yang halus atau pakai kanebo. Sudah cukup. Jadi nggak perlu pakai yang... Kan sekarang banyak, Pak, yang istilahnya chemical yang warna-warni yang di iklan. Warna kuning, warna biru, warna ada yang hijau. Nah, itu semakin warnanya aneh-aneh itu zat asamnya semakin tinggi, Pak. Itu ngerusak, justru ngerusak permukaan glasurnya dari sanitar itu sendiri, dari kloset atau dari wassap. Itu yang harus dihindari sebenarnya, Pak. Baik, terima kasih, Pak Niko. Silahkan lanjutkan, Pak Niko. Oke, lanjut, Pak. Nah, ini perbandingan istilahnya dari tahun ke tahun bisa dibilang. Jadi, tahun 80-an itu kloset itu sekali flush itu 16 liter. Dan biasanya kita flushing toilet itu nggak cukup sekali. Bisa dua kali. Jadi, dulu di tahun 80-an satu orang bisa dibayangkan sekali dia ke kloset itu sudah menghabiskan 32 liter air sendiri. Dan makanya di tahun 99 hampir 20 tahun kemudian kita pionir pertama yang menciptakan teknologi dual flush, Pak. Jadi, ada flush besar dan flush kecil. Flush yang besar 6 liter, flush kecil 3 liter. Nah, kadang orang suka bingung nih. Flush besar, flush kecil itu gunanya apa sih? Nah, flush kecil itu untuk buang air kecil. Jadi, kalau istilahnya mohon maaf pipis, setelah pipis ya cukup pencet tombol yang kecil. Tidak perlu pencet tombol yang besar. Nah, untuk buang air besar baru yang tombol besarnya. Lanjut, kemudian di tahun 2009 10 tahun kemudian itu kita reduce lagi. Kita kurangi lagi flush besarnya dari 6 liter jadi 4,5 liter. Jadi, lebih hemat lagi. Dan ini bisa dibilang sudah istilahnya standar yang bersih untuk toilet per flush itu sekitar 4,5 liter. Kemudian di 2012 ini hanya Neorex saja, Pak. Neorex itu lebih kecil lagi. Flush besarnya hanya 3,8 liter sekali flush. Nah, ini gambar dari toilet lama toilet yang tahun 99 kemudian yang 2009 nah, ini yang Neorex. Nah, Neorex yang tadi seperti telun ini, Pak. Yang NX gambarnya seperti tadi ini. Pak, saya mau langsung menanggapi ini, Pak. Kita langsung ke Neorex saja, Pak. Kita tahu dari orang Indonesia itu kalau habis buang air itu kayaknya tidak puas nyeram sekali. Nah, ini perhitungan Neorex ini flushing-nya itu antara 3,8 sampai 3 liter per flush itu itu perhitungannya sudah betul-betul bisa betul-betul menghilangkan kotoran pada saat kita pipis atau buang air atau memang hanya mengikuti standar dari standar sanitary di global, Pak? Enggak, Pak. Kalau standar sanitary global justru lebih besar, Pak, keluaran airnya. Kecuali Singapura, ya. Kalau Singapura lebih kecil lagi, Pak. Nah, 3,8 itu istilahnya toleransi terakhir yang bisa kita istilahnya tolerir. Karena kalau di bawah 3,8 itu flushing-nya lebih kecil lagi justru kotoran tidak sempurna masuknya, Pak. Masih ada yang tersisa istilahnya. Jadi, perlu dua kali flushing lagi. Misalkan, contoh seperti standarnya Singapura, itu kan Wales. Itu dia 3,5 liter mau untuk istilahnya kriteria mereka untuk flushing yang besarnya. Nah, itu kita coba 3,5 liter itu kurang bagus sebenarnya, Pak. Jadi, masih ada kotoran yang tidak masuknya full, tidak masuk total. Jadi, keterlukan... Meskipun sudah tornado, ya, Pak? Ya? Meskipun sudah tornado juga tidak membantu, ya, sebenarnya? Meskipun tornado, betul, Pak. Jadi, memang airnya, kalau yang keluar tidak banyak, itu dorongnya, daya dorongnya agak kurang, Pak. Istilahnya. Jadinya malah boros. 3,5 liter, flushing 2 kali, malah jadinya 7 liter. Flushing 2 kali, urinal, itu kalau di Singapura itu setengah liter. Bahkan 1 liter pun tidak sampai. Sekali flushing, Pak. Sekali flushing, Pak. Mereka mengharuskan urinal itu kalau mau dijual di Singapura harus setengah liter. Kalau tidak setengah liter, barang kita tidak masuk pasar mereka. Jadi, harus setengah liter. Nah, kita bisa kita buatkan, karena itu kan mengikuti standar mereka. Cuma itu kalau dijual di Indonesia dengan flushing 1,5 liter, waduh, bisa dibayangkan, Pak. Sebelah ada yang lagi buang air kecil, mohon maaf, terus baru makan jengkol. Nah, itu wanginya kemana-mana itu. Akhirnya cuma setengah liter. Karena, apa ya, istilahnya budaya, Pak. Kita kan budayanya bisa dibilang orang Indonesia ini kan memakan banyak istilahnya. Hampir semua itu kita bisa makan, Pak. Sayuran-sayuran seperti pete, jengkol pun kita makan. Beda dengan Singapura. Singapura mereka ketemu jengkol atau pete itu jarang sekali di sana. Bahkan, biar ada yang bau. Iya, karena mereka bilang ini bau katanya. Makanya, tiap negara beda-beda, Pak. Kita sesuaikan juga dan kita tes juga di pabrik. Apakah dengan tiga setengah itu memang bagus. Dan ternyata paling ideal. Paling ideal, ya. Nah, ini ilustrasi saja, Pak. Dari yang tadi itu kita sudah 81% pengurangan konsumsi airnya. Membantu untuk menjaga air. Nah, ini untuk keran, Pak. Keran tadinya itu 18 liter per menit. Sekarang hanya tinggal 5 liter. Menggunakan alat yang bernama ECOCAP. Jadi, teknologinya bisa dilihat di video. Jadi, ada udara yang masuk ke dalam ECOCAP tersebut. Jadi, membantu keluaran airnya sehingga putiran-putiran airnya itu menjadi seperti lebih banyak. Karena bercampur dengan udara. Dan, ECOCAP ini menjaga agar berapapun tekanan airnya, misalkan sampai 4-5 bar sekalipun, 1 menitnya tetap keran kita hanya 5 liter. Dan ini bisa kita pertanggung jawabkan, Pak. Karena kita sudah tes di pabrik dan kita tesnya nggak global atau nggak random, kita tesnya satu persatu. Jadi, misalkan ada produksi keran 100, kita tesnya 100-100, tidak tes cuma 1 atau kita ambil 10%-nya deh, 10 aja, sisanya 90, oh sudah pasti bagus, packing langsung. Kita nggak gitu, Pak. Satu persatu. Makanya, istilahnya untuk bisa dibilang, kalau sedang kosong di pasaran, lead time kita, ya mohon maaf, bisa menunggunya agak lama sedikit, itu sekitar 2 bulan, Pak. Berarti, kalau bisa dibilang eco-cap ini sebetulnya sebatas aksesoris atau memang setiap desain dari fitting-nya Toto, itu bentuk eco-cap-nya itu beda-beda, Pak? Ya, bentuknya beda-beda, Pak. Menyesuaikan dengan istilahnya bodi dari fitting itu sendiri. Kalau yang seperti ini, ini kan nanti bentuknya bulat seperti ini, Pak. Nanti yang kotak ini beda lagi, Pak, bentuknya. Jadi, menyesuaikan dengan istilahnya bodinya dari fitting tersebut. Berarti, kalau misalnya mungkin di sini ada teman-teman yang sudah menggunakan fitting Toto, Pak, dan ini pengen menambahkan teks sendiri, eco-cap-nya itu, itu belum bisa, Pak, baru di seri-seri ini, Pak. Betul, Pak. Karena eco-cap ini itu tidak dijual bebas. Kebisa? Oh. Walaupun ada, biasanya itu di pasaran e-commerce, Pak. Jadi, sudah, istilahnya penjual-penjual lain yang jual. Jadi, nanti mereka ada tulisannya, ada yang cuma 4 liter per menit, ada yang 6 liter per menit. Ya, itu bisa memang, Pak, diaplikasikan. Cuma kan, kembali lagi, yang dijual, bentuknya seperti ini, nah, compatible dengan punya kita atau enggak? itu dia. Oh, oke. Jadi, amannya lebih baik, belilah produk Toto karena sudah mendapat eco-cap ini, Pak, secara langsung. Semua fitting, Pak. Sudah ada eco-cap-nya, berarti ya? Semua fitting, betul, Pak. Ini sejak tahun 2009, kita sudah, istilahnya, menerukan teknologi ini. Jadi, dari sebelum 2009, itu masih kerannya seperti ini, Pak, 18 liter, 1 menit. Jadi, tidak ada seperti ini, dan, kalau yang dulu, kadang, pas pressure-nya, kalau malam kan, pressure air sudah, apa, cukup besar tuh, karena sudah tidak ada yang pakai lagi. Itu biasanya mereka ngeluh, wah, airnya kena tangan sakit, tajam. Nah, itu karena enggak ada ini, Pak. Dan alat ini. Kalau ada alat ini, keluaran airnya seperti busa, jadi di tangan itu lembut, enak. Ya, berasa enggak cuci tangan, Pak. Tadi, penasaran itu, Mas Tiko. Tadi kan Pak Nikos persampaikan, ini tuh bisa menggambungkan antara aliran air dan udara, gitu ya, dan akhirnya menghasilkan air yang halus, gitu, lembut, gitu. Nah, itu teknisnya EcoCab ini, bayangkan saya ya, apakah kayak, apa istilahnya itu, hexose gitu, Pak, yang memasukkan angin secara secara teknis, gitu ya, ke dalam keran, atau seperti apa, Pak? Kurang lebih seperti itu tadi, Pak, betul ya, seperti Bapak bilang. Oh, oke. Jadi, pas air kita buka keran, air keluar, otomatis dari EcoCab ini akan menyedot angin, gitu ya, ke dalam aliran air. Kurang lebih kayak gitu, ya, Pak, ya? Udaranya masuk, Pak, betul. Seperti tadi di video tadi, Pak. Dia masuk dari sela-sela situ. Oh, oke. Baik. Silahkan, Mas Riko. Iya. Cuman nih, kalau kendala nih, Pak, kendala airnya mungkin nggak terlalu bagus, ya, Pak. Nah, itu kotoran-kotoran itu bakal nyangkut, nggak, Pak? Atau maksudnya itu ada pembersihannya, Mas Riko? Iya, betul. Maintenance-nya itu seperti apa, gitu, Pak? Kalau kotoran nyangkutnya biasanya nanti di sini, Pak. Jadi, di ujung sini, itu nanti bisa dilepas ininya, nanti cukup dibersihkan pakai sikat-sikat kecil atau sikat gigi yang sudah tidak terpakai, itu nanti disikat di sini-nya saja, Pak. Oh, berarti EcoCab itu di ujung, ya, Pak, ya? Adanya, ya? Betul, Pak, pasti di sini. Di ujung. Nggak di sini atau nggak di tengah sini, tapi pasti di sini. Bisa dicopot nggak, Pak? Bisa. Bisa, Pak. Tinggal diputer aja, Pak, itu. Istilahnya plug and play. Nanti ujungnya itu ada draft-nya, itu tinggal diputer aja. Oke. Mungkin saya jadi ingin menambahkan pertanyaan, Mas Riko. Kan, kandungan air atau kualitas air di setiap daerah Indonesia kan beda-beda, Pak, ya? Ada yang cukup tinggi apa namanya, kadar kapurnya atau mungkin kadar-kadar yang lain, gitu, ya, Pak. Itu mempengaruhi umur dari EcoCab sendiri nggak, Pak? Kalau pengaruh umur sih, nggak, Pak. Karena EcoCab ini kan kotorannya paling nyangkutnya di luar sini aja, Pak. Semakin sering dibersihkan, aman. Nggak akan kenapa-kenapa. Kecuali didiamkan terus, Pak. Nah, kalau didiamkan terus selama-lama ini kan nanti si kapurnya mengerak di sini. Begitu sudah mengerak, itu keluaran airnya itu yang sudah tertutup kapur itu nggak akan bisa dilalui air lagi, Pak. Jadi, nanti lebih kecil lagi literannya. Di bawah 5 liter. Eh, sorry. Berarti, istilahnya kan sekarang banyak juga dijual kayak saringan-saringan keran gitu ya, Pak. Kalau sudah menggunakan produk Toto yang sudah ada EcoCab-nya, itu mungkin sudah nggak perlu kali, Pak. Bisa dibilang gitu nggak, Pak? Betul-betul sekali. Tidak perlu beli tambahan alat lagi. Oke. Mas sudah include, Pak, di dalam pembelian keran ataupun shower. Nah, selanjutnya nanti shower, bisa dilihat juga, itu sudah include semua EcoCab-nya. Jadi, kita mengenamkan teknologi ini. Ini kita kerjasama dengan perusahaan Swiss, Pak. Namanya NeoPearl. NeoPearl ini sudah cukup terkenal di dunia sebagai supplier khusus untuk istilahnya saringan air atau fitting yang supaya jadi lebih hemat. Itu mereka sudah punya nama lah istilahnya di luar. Nah, kita join kerjasama dengan mereka. Iya, Pak. Kalau untuk penggantian, Pak. Misalkan tadi kapurnya karena nggak sering dibersihkan jadi mengarap hidupnya. Nah, itu untuk penggantiannya sendiri bisa nggak, Pak? Atau harus satu set dengan si kerannya? Kalau nggak perlu satu set, Pak, bisa. Oh, bisa ya? Tapi belinya harus datang ke kantor kami, Pak, ya? Jadi, ada di luaran, gitu. Misalkan di toko saniter, misalnya di percetakan negara atau misalkan di Paling Apolin. Mereka nggak jual, ya? Begitu, Pak. Begitu. Mungkin perlu dibawa kerannya, ya, Pak, ya? Supaya mencocokkan. Betul, betul. Jadi, minimal foto, Pak. Nanti datang ke kantor kami tinggal tunjukkan fotonya kalau memang kerannya nggak bisa dibawa. Fotonya, misalkan, oh, keran saya seperti ini. Saya mau ganti EcoCamp atau saringan airnya aja. Nanti sudah ketahuan, Pak. Tinggal dibeli tipe itunya saja. Gantian mandiri, gitu ya, bisa, Pak? Betul, betul, Pak. Jadi, nggak repot. Karena ini letaknya di ujung. Di ujung. Mulut kerannya, istilahnya. Jadi, nggak susah, Pak, untuk bukanya. Iya. Baik. Bisa dilanjut, Pak. Kita lanjutkan, Pak. Berikutnya, ini untuk shower, Pak. Sama juga. Shower tadinya 20 liter itu menjadi hanya 8 liter satu menitnya. Itu juga sama. EcoCamp juga. Nah, kalau keran ini, eh, sorry, Pak. Kalau shower ini, letaknya itu di sini, Pak. Sambungan antara fleksibel selang ini dengan si badan dari si showernya. Jadi, adanya di dalam sini. Itu juga cuma tinggal dibuka. Terus, nanti tinggal diambil saja. Itunya, EcoCamp-nya. Untuk dibersihkan. Jadi, EcoCamp-nya itu tidak malah sebesar pala showernya, Pak, ya? Malah di ujung pita ke showernya, gitu ya, Pak. Iya, betul, Pak. Bukan di sininya, Pak. Tapi di sini. Jadi, antara sambungan pelang, fleksibel ini sama si body-nya si hand shower. Letaknya, gitu, Pak. Dan bukanya pun tidak susah. Jadi, istilahnya bisa sendiri, bisa benar-benar apa ya, plug and play, Pak. Jadi, tinggal buka. DIY, betul, Pak. Jadi, tidak perlu tukang, lah. Tidak seperti yang produk-produk dulu, Pak. Oke, kemudian ini untuk pick shower, Pak. Pick shower itu berarti shower yang menempel di dinding atau di ceiling. Nah, ini bisa dilihat seperti ini, kurang lebih. Itu juga kita sudah ada pencampuran udara, Pak. Aerial pulse, kita bilangnya. Seperti ini, Pak. Jadi, udara masuk melalui sisi-sisi dari pick shower. air yang keluar itu teras seperti teras, tapi per menitnya hanya 12 liter. Jadi, tidak boros. Nanti tidak tajam, ya, Pak. Karena kulit. Kalau ini untuk biar hand shower-nya, Pak. air yang keluar diseliputi udara. Jadi, lebih, istilahnya bisa lebih terlihat lebih teras dan kena badan tidak. Dan hemat air juga. Itu teknologi pencampuran air dan udara itu secara teknikal atau memang ada kayak semacam apa ya, alat penghisat airnya sendiri, gitu, Pak? Enggak, Pak. Murni teknikal, Pak. Oh, oke. Jadi, intinya tadi seperti yang saya tanyakan, ya. Air nyala, otomatis air keluar dan udara masuk itu akan sudah otomatis seperti kayak menyatu dengan air. Kurang lebih kayak gitu, ya? Betul, Pak. Betul, Pak Bayu. Kurang lebih seperti itu. Terus, sekencang apapun pompanya juga peluarnya tetap segitu, ya, Pak? Betul, Pak. Kita tes itu sampai maksimal 7,5 bar, Pak. Jadi, selama presurnya tidak melebihi 7,5 bar, harusnya gak ada masalah. Aman. Masalah, ya? Itu akan tetap sama. Kalau keran 5 liter, kalau hand shower, stick shower 12. Dikunci, istilahnya, Pak. Dikunci di situ. Keluaran airnya. Nah, berarti bisa diatur, Pak? Nah, betul. Bisa diatur, Pak? Kalau diatur, keluaran airnya menjadi lebih kecil, bisa, Pak. Tapi jatuhnya nanti jadi barang modifikasi. Jadi, misalkan keran. Ini saya kembali lagi ke contoh yang ekstrim, ya, Pak. Kayak Singapur. Itu kan mereka mengharuskan keran itu 1 menit cuma 2 liter. Bayangkan, kecil sekali keluaran airnya, Pak. Nah, kalau keran kita mau dibikin 2 liter, bisa nggak? Bisa, Pak. Itu nanti jatuhnya barang modifikasi. Tapi, pembeliannya sementara ini belum bisa retail. Jadi, hanya proyek yang bisa untuk beli barang modifikasi tersebut, Pak. Ini mohon maaf sebelumnya. Jadi, kalau di rumah tinggal, misalkan ada yang kepingin, ah, saya mau lebih hemat lagi. Itu belum bisa dipenuhi, Pak. Mohon maaf. Karena di retail kami, kita jualnya yang masih standar. Kecuali untuk gedung-gedung kantor atau mal atau rumah sakit yang mensyaratkan untuk sertifikasinya green sesuai Singapur. Itu kita bisa berkaitan. Baik, baik. Baik, kita lanjutkan, Pak. Oke, Pak. Selanjutnya, ini ada EcoWarser. Mungkin sudah pada tahu, EcoWarser ini juga sudah bisa dibilang ada di mana-mana sekarang. Di mal, di office tower, di rumah sakit, di stasiun, di bandara. Itu semua sudah menggunakan EcoWarser. Jadi, EcoWarser itu sebenarnya seat cover yang sekaligus berfungsi sebagai alat bilas. Jadi, bisa untuk bilas lah. Mohon maaf, untuk cebok. Jadi, per menitnya juga ini hemat air cuma 5 liter dan ini murni mekanical. Jadi, tidak perlu ada listrik, tidak perlu ada penambahan alat apapun. Selama tekanan airnya minimal setengah bar saja, itu sudah bisa berfungsi seat cover atau EcoWarser ini. Jadi, nanti diputar tuas ini ke bawah, nanti dia akan keluar seperti ini, nozzle. Nah, ini untuk pembersihan. Dan juga sudah soft closing juga, jadi jangan khawatir ininya tempat kursinya istilahnya ngejeblak-ngejeblak begitu, karena sudah soft close. Dan ini untuk pembersihannya mudah untuk dicabut-cabut pasang. Itu, tidak perlu pakai tukang, kita sendiri pun bisa, Pak. Easy removal. Jadi, gampang untuk digerakkan, dicabut pasang untuk dibersihkan. Pak, saya jadi penasaran yang EcoWarser ini, Pak. Berarti kan ini produk bisa dibilang P&P ya, Pak? Plug and Play ya, Pak. Plug and Play, betul, Pak. Berarti kalau misalnya kita pengen sudah memasang toilet Toto yang tidak ada EcoWarser-nya. Jadi, cover-nya kita lepas, kita ganti ini. Nah, itu cara teknis menyambungkan pipa flushing-nya itu ke toiletnya seperti apa, Pak? Kalau pipa flushing sudah, jadi gini, Pak. Tinggal nanti ditambahkan dari yang stock run di bawah. Kan positif pada stock run, Pak. Nah, stock run-nya nanti dimatikan dulu. Itu yang fleksibel menuju ke tank-nya dicabut dulu. Nah, di stock fall-off yang sudah mati itu tinggal ditambahkan letter T, Pak. T-join. Oke. Oke. Jadi, nanti T-join ini satu cabang mengarah kembali untuk fleksibel ke atas isi tanki air. Satunya lagi untuk fleksibel-nya si EcoWarser ini. Nah, nanti ada di sini, Pak. Fleksibel-nya sebenarnya. Gambarnya cuma tidak ditampilkan. Jadi, nanti di sini ada fleksibel-nya warna putih. Itu panjangnya sekitar 50 cm. Itu untuk masuk ke T-join tadi. Itu sudah termasuk, Pak, ya? Pada saat kita membeli EcoWarser ini berarti sambungannya itu sudah include, Pak? Sudah include, Pak. Betul. Benar-benar. Plug and play. Jadi, tidak perlu, Pak, atau Ibu beli lagi di luaran yang lain. Ah, saya mesti beli lagi alat sesuatu. Tidak, tidak perlu, Pak. Jadi, benar-benar beli ini paket komplit sudah mendapat join-nya itu sendiri. D-join. Dan nanti di dalam istilahnya, di dalam kotak itu ada leaflet, Pak. Leaflet-nya itu juga menjelaskan pemasangannya harus seperti apa, harus step nomor satunya harus apa dulu, dan kemudian jangan sampai pembersihannya kena bahan semikel yang bagaimana, terus alat apa saja yang perlu digunakan untuk pembersihannya, itu semua tertera jelas, Pak, di dalam leaflet tersebut. Sudah ada. Baik, kita lanjutkan, Pak Niko. Kita lanjut saja, Pak, ya. Nah, ini saya mau kasih tahu saja, Pak, dengan menggunakan Echowoser tadi, kita bisa dibilang lebih hemat isu. karena istilahnya, sekarang kan juga penembangan hutan cukup masif, bisa dibilang. Hutan-hutan yang tadinya hijau di Kalimantan, sekarang sudah banyak yang bisa dibilang bundul, jadi ambil-ambil untuk kayunya sebagai kayu maupun sebagai untuk tissue ini. Nah, kenapa bisa saya bilang penggunaan Echowoser itu bisa disebut hemat tissue? Karena biasanya menggunakan shower spray atau jet spray yang konvensional, yang semprot-semprot itu, itu biasanya kan airnya kemana-mana, Pak, ke seluruh, mohon maaf, paha, mungkin ke pantat, kemana-mana itu, airnya istilahnya belepetan, istilahnya belepotan kemana-mana. Jadi, perlu tissue yang cukup banyak biasanya. Nah, sedangkan Echowoser ini istilahnya tidak membuat air terciprat segitu luas dan segitu banyak. Jadi, setelah pemakaian pun, istilahnya yang basah cuma area situ saja, Pak. Area yang benar-benar dituju untuk air itu supaya membersihkan. Jadi, tidak perlu lagi pun kalau menggunakan tissue, tidak perlu banyak bisa dibilang. Tidak seperti yang konvensional, shower spray. Nah, itu dia, Pak. Oke, kemudian selanjut, ini ada produk sensor, keran sensor. Jadi, keran sensor ini lebih banyak biasanya digunakan di public area, di toilet-toilet umum, seperti di gedung kantor, di mall, di rumah sakit, di bandara, di stasiun. Nah, ini bisa dilihat per menitnya hanya 2 liter. Lebih hemat lagi. Jadi, bisa dilihat seperti ini. Jadi, orang pertama yang menggunakan, itu, dia akan memutar turbin, kerja turbin. Turbin tersebut memutar, menghasilkan tenaga, disimpan di kondensor. Nah, kondensor ini yang nantinya menyimpan tenaga untuk orang selanjutnya, jadi orang kedua yang menggunakan misalnya keran sensor ini, itu energinya sudah bukan dari baterai lagi, tapi dari kondensor atau dari listrik yang dihasilkan oleh turbin tersebut. Nah, bagian yang penting di sini tadi adalah selenoid. Jadi, saya ulang lagi, selenoid ini, itu bisa dibilang ini otaknya dari, atau PC atau motherboardnya dari si keran sensor ini, Pak. Jadi, kalau selenoidnya rusak, nggak akan bisa berfungsi lagi istilahnya, yang lainnya. Oke, jadi istilahnya, kita taunya kalau keran sensor itu kan menggunakan listrik pegangan dari gedung tersebut atau rumah, itu ya, Pak. Berarti ini sudah ada dalam bodi ya, Pak? Dalam bodi fitting itu, ya? Betul. Betul, Pak. Jadi, di dalamnya itu sebenarnya ada baterai, Pak. Cuma, baterainya itu cuma sebagai penggerak awal dari orang pertama yang cuci tangan. Begitu orang kedua dan seterusnya, itu nanti tenaga dari kondensor yang disimpan di kondensor tadi, itu yang menggerakkan airnya untuk keluar. Kemudian, misalkan gedungnya tutup sampai jam 10, misalkan, Pak, seperti di mal atau di gedung kantor lah, sampai jam 5 atau jam 6 sore. Itu kan tidak ada pemakaian lagi. Nah, nanti pas pagi-pagi awal, itu sisa tenaga yang masih ada itu nanti bisa untuk orang pertama yang istilahnya cuci tangan. Kalau tenaga itu habis, nanti misalkan orang ketika atau orang kepat baru tenaga baterai itu lagi yang maksud penasaran, Pak, FGN2S, Tepuk yuk? Ya, boleh maaf, Pak, dilanjutkan, Pak. Ya, tadi sampai mana, oh, iya, tadi sampai situ, Pak. Jadi, pokoknya, ini lebih bisa hemat listrik karena tenaganya itu semakin banyak orang yang pakai, itu akan semakin banyak tenaga yang disimpan. Jadi, lebih, kita bilang, energi saving jadinya, Pak, untuk rencancering. Nah, Pak, si turbinnya, Pak, itu kan dilalui air, berarti, ya, Pak, ya? Betul, betul, Pak. Nah, ini balik lagi, Pak. Kalau kualitas airnya kurang bagus, Pak, nah, itu menyebabkan si turbinnya kotor, berkerak, dan jadi nggak berfungsi, nggak, Pak? Lama-kelamaan, iya, Pak. Kalau memang kondisi airnya kurang bagus, pasti, Pak. Nah, itu untuk penggantiannya, Pak? Itu bisa dilakukan tukang biasa atau mandiri atau harus dari aplikator si Toto-nya, Pak? Jadi, kalau misalkan turbinnya bermasalah, Pak, yang ini, yang kita miliki, itu tidak perlu beli satu set, jadi hanya beli ininya saja bisa, dan ini nanti ada teknisi kita, Pak, yang gantikan. Jadi, teknisi dari Toto akan datang ke rumah, itu akan langsung misilahnya pasang di situ. Oke. Karena kan kita sudah ada teknisi juga, Pak. Jadi, untuk kerusakan-kerusakan ini, kita bisa, misilahnya bukan bisa sih, kita memang pasangkan, karena itu kan ini bukan hal yang misilahnya mudah ya bagi orang yang awam atau orang yang biasa. Jadi, nanti teknisi kami, Pak, yang akan kerjakan misilahnya. Jadi, teknisi akan datang, cek dulu dipetakan yang rusak ini sebenarnya mananya. Turbinnya kah, kondensornya kah, solenoid valve-nya. Kalau memang turbinnya yang bermasalah karena kualitas airnya kurang bagus, ininya yang rusak, berarti nanti dipesankan ininya saja, dan diganti nanti mungkin sekitar dua atau tiga hari kemudian teknisi akan datang lagi untuk mengganti ininya, Pak. Seperti itu. Berarti posisinya persis di bawah si wastafel-nya, Pak. Di wastafel, betul-betul, Pak. Itu di cover lagi nggak sih, Pak? Atau hanya bawahnya saja? Di cover lagi, Pak. Jadi, nanti bagian bawah ini semua full, ini di cover lagi. Ini ada kotak warna putih, Pak. Jadi, seperti kayak gambar ini, ini ada yang transparan, ini sebenarnya kotaknya, rumahnya, Pak. Nah, ini rumahnya, Pak. Yang transparan ini tadi itu milik rumahnya. Ininya, Pak. Nah, kalau yang pasang itu misalkan dari kita, Pak. Itu ada kemungkinan salah posisi nggak, Pak? Bisa, bisa banget, Pak. Salah posisi. Karena pemasangan ini itu harus istilahnya tegak lurus, Pak. Seperti ini. Jadi, tidak boleh miring ke kiri, miring ke kanan. Jadi, bisa dibilang harus apa ya, bisa dibilang horizontal lah pasangnya. Jadi, nggak bisa pasangnya itu agak tidur ke sini, miring ke sini. Itu nggak boleh, Pak. Harus terlihat seperti ini. Pemasangan istilahnya si kotaknya itu. Berarti itu pengaruh, ya? Pengaruh, Pak. Karena kalau miring itu dia memaksa si istilahnya turbin atau si sensornya itu bekerja lebih keras. Keluar air tetap keluar air. Tapi lama-lama rusak nanti. Ibaratnya kalau kayak PC itu kita overclock, Pak. Nah, ini lebihnya kayak gitu. Tapi nanti bakal bakal ngepas kan, Pak? Maksudnya di si badan mas tapon itu bakal ngepas atau misalkan kita salah pasang itu nggak bakal masuk gitu, Pak? Si kotak putihnya. Oh, kotak putihnya kalaupun miring pasangnya bisa kepasang. Tapi mempengaruhi keluaran airnya, Pak. Bodinya sih nanti bodi di atas ini nggak akan pengaruh, Pak. ya nggak akan misalnya posisinya jadi agak miring atau nggak center. Nggak. Bawahnya ini nanti biasanya agak miring begini. Nah, itu nanti pengaruhnya ke keluaran air sama ke ketahanan dari mesin di dalam kotak. Kalau nggak center mungkin atau nggak tegak terus cepat rusak gitu, Pak. Ya, betul, Pak. Betul. Kurang lebih. Betul. Baik. Baik. Oke, ini selanjutnya, Pak. Ya, silakan, Pak. Nah, ini tadi yang di awal saya bilang ada komunitas untuk green building. Jadi, Indonesia sudah punya namanya Green Building Council Indonesia dan kami Oto itu merupakan salah satu corporate founder-nya, Pak. Dan kita program dari green building itu adalah Green Product Council Indonesia atau GPCI. jadi berdiri di tahun Desember 2015 kemarin. Jadi, khusus untuk gedung-gedung kantor, gedung-gedung mal, rumah sakit atau bandara yang mau bersertifikat green building itu bisa, Pak. Jadi, mulai dari nanti pemakaian listriknya yang dihitung terus kemudian ada solar panel atau nggak di gedung itu terus sanitarinya bagaimana hemat air atau tidak nah, itu nanti sertifikat tersebut akan dikeluarkan oleh green building council tersebut dan apapun atau proyek apapun itu yang menggunakan atau membeli produk Toto itu sudah otomatis masuk dalam kategori green menurut GPCI. Tapi tidak masuk kategori green menurut misalkan negara lain. Itu nanti kita bisa istilahnya mengikuti kalau memang mau jatuhnya jadinya modifikasi seperti yang tadi saya bilang. kita ganti EcoCab-nya menjadi yang keloran airnya lebih kecil lagi. Kayaknya mungkin kurang cocok ya Pak ya kalau EcoCab Singapura dipakai di sini ya Pak? Sangat-sangat nggak cocok Pak. Jadi ada beberapa proyek yang itu tadinya pakai itu saya nggak bisa mention nama proyeknya itu mereka baru beberapa bulan itu selangsung ganti lagi ke standar yang kita Indonesia. Padahal mereka sudah beli barang modifikasi harganya pun berbeda dengan yang barang biasa tapi begitu tenennya pada masuk komplain semua mereka kok keluaran airnya kecil kok nggak enak kok kayak nggak punya air dan segala macam-segala macam. Mereka panggil kita tanya ini gimana solusinya untuk ini. Dari kami cuma bilang wah solusinya ganti lagi kembalikan ke asal EcoCab-nya pakai yang standar Indonesia. Akhirnya mereka kenal lah mereka pakai dan sampai sekarang udah nggak ada komplain lagi. Berarti keluaran air itu ada tolak ukur ya Pak? Itu perhitungannya seperti apa sih Pak? Tolak ukurnya jadi ini Pak kalau di Singapura itu mereka ada lembaga Pak namanya itu Wells jadi lembaga ini yang mengukur kalau keran itu harus 2 liter per menit kalau untuk urinal harus setengah liter per flash terus untuk kloset harus 3,5 liter per flash itu mereka tolak ukurnya di situ. Nah cuma kalau ditanya angka tersebut bisa keluarnya dari mana itu yang saya mohon maaf nggak bisa jawab saya nggak tahu Pak. kita hanya mengikuti standarnya mereka dan itu kalau di tes yang seperti tadi saya bilang kalau pun di tes menurut standar mereka hasilnya sebenarnya kurang maksimal kurang bagus karena air yang keluar benar-benar kecil sekali tapi kan Singapura ya memang karena mereka tidak punya air sendiri Pak air mereka kan beli jadi mereka benar-benar apa ya istilahnya hemat banget ya Pak ya hemat banget sama air itu benar-benar mereka hitung sekali keluarannya sedangkan kalau di kita kan masih ya ini kita yang keran 5 liter per menit aja masih ada beberapa Pak yang beli orang itu bilang loh ini kok sekarang keran Toto kecil banget sih keluaran airnya kenapa kok kayak gini kita jelaskan nah karena kita ini Pak kita sudah masuk ke kategorinya green Pak kita menyikuti dan sekarang kita nggak bisa boros-boros lagi air terlalu banyak nah itu kita kasih penertian seperti itu biasanya karena kalau ukuran kita yang nunggu bisa sampai belas lanjut ini logo logonya apa ya logonya green building dan ini green produknya oke nah ini tolak ukur dari standar yang bisa dibilang green jadi kalau dari toilet itu 6 liter urinal 4 liter keran tembok 8 liter per menit keran wastafel juga sama shower pun sama nah Toto sudah lebih kecil lagi Pak dari sekriteria dari green building tersebut jadi bisa dibilang pemakaiannya sudah cukup sih cukup untuk dibilang masuk kategori green versi Indonesia versi green building council Indonesia oke Pak lanjut lagi nah selain kita juga berproduksi kita peduli dengan lingkungan Pak kita sudah meraih ISO 14001 ini dari tahun 2000-an kita Pak ISO 14001 kita rutin selalu mendapat ini jadi mengenai pengelolaan lingkungan hidup dari dari pabrik-pabrik kita di Serpong maupun Cikupa itu banyak sekali taman dan pohon yang besar-besar Pak jadi harus istilahnya hijau dan adem daerah-daerah situnya terus kita peduli juga dengan pengolahan limbah jadi limbah-limbah yang kita hasilkan tidak kita buang senaknya di sungai atau di perairan dekat-dekat pabrik kami tidak kita olah lagi Pak dan itu kita menggunakan juga air recycle air daur ulang untuk proses produksinya jadi tidak memakan banyak air di sekitar situ tidak mengambil air dari sumber-sumber air yang berada di sekitar pabrik dan ini kita ada good design award produk-produknya yang kita sudah dari tahun 2009 itu kita meraih istilahnya award ini nah ini contoh-contohnya Pak dan ini mungkin terakhir Pak siapa tahu berminat ini nanti di tanggal 29 November istilahnya 2 minggu dari sekarang itu ada istilahnya kameran lah Pak di gedung kantor kami di rooftop kita di lantai 19 jadi nanti siapapun yang mau datang welcome kita Pak dari Senin sampai Sabtu nah ini butuh registrasi ke Pak apa siapapun bisa hadir gitu Pak khususnya bukan teman-teman desainer arsitek atau teman-teman rencana yang lain Pak siapapun bisa hadir Pak teman-teman arsitek teman-teman desainer interior itu bisa hadir tapi harus registrasi dulu Pak ya oke registrasinya di registrasinya nanti masuk di ini saja Pak di instagram kita Pak yang di bawah itu oke antara foto indonesia atau suriaterpili.id ya Pak ya betul betul Pak jadi nanti disitu pameran ini akan berlangsung sekitar 1 bulan sampai Desember Pak jadi nanti jadi nanti Bapak bisa lihat disini pertama kalinya wastafel kita yang berwarna Pak warna-warni ada yang warna blue green ada yang warna green karena sekarang demandnya begitu Pak pasaran itu sekarang mereka minta saya nggak mau warna putih aja saya mau wastafel saya warna merah kita sekarang sudah bisa Pak bikin wastafel saya mau warna misalnya hijau tua green army nah kita juga bisa bikin Pak itu Pak oke baik jadi Bapak Ibu dan teman-teman kalau ada yang ada waktu di tanggal 29 November ini Toto akan open house ya Pak ya betul Pak ini akan tampil semua varian-varian Toto dari yang udah existing sampai yang terbaru-terbaru ya Pak ya betul-betul oke dari saya cukup sekian Pak terima kasih atas waktu yang sudah disediakan dari Katalog Pro nah ini alamat kantor kami alamat showroom kami alamat yang tadi tempat yang untuk bisa didatangkan dan untuk lihat-lihat produk juga bisa dilihat di Toto.co.id oke sekian baik mungkin Mas Riko ada yang mau ini gini tambahkan masih penasaran tentang Neores atau varian produk Toto yang lain Mas Riko ya kalau dari saya saya sih penasaran sama Katalognya Pak desain-desainnya boleh Pak nanti di tanggal 29 November Pak datang hari ya Pak nanti ketemu oleh saya betul banyak yang tertarik cukup Mas Riko cukup dari saya oke baik Mas Riko terima kasih sudah mendampingi saya menjadi professional viewer dan menanggapi paparan dari Pak Riko jangan kemana-mana dulu Mas Riko kita akan masuk ke segmen selanjutnya terima kasih Mas Riko ya sama-sama Pak Bayu baik Pak Niko ini di kolom chat sudah banyak sekali baik Pak Niko ini di kolom chat sudah banyak sekali pertanyaan nih Pak gitu ini kita akan langsung masuk saja ke sesi membacakan pertanyaan di kolom chat nah ini ada beberapa pertanyaan nanti Pak Riko bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ini baik saya langsung saja ya Pak Niko boleh-boleh Pak baik pertanyaan pertama ini dari Pak Indra Samsul Bahrizain dari Ametis Arsitek nah dia menanyakan selamat sore Pak Niko berkenan dengan produk Toto yang sekarang yang berupa dalam pembuatannya pembuatannya mengeluarkan berapa banyak emisi karbon dalam setiap produk semisal membuat korset apakah ada penurunan emisi karbon pada produk tersebut dibandingkan produk pendahulunya mengingat isu Green Environment Issue yang sekarang sangat dikampanyekan dan yang kedua nah itu dulu mungkin Pak dari karbon footprintnya ini Pak nah ini bagaimana Pak tadi sih Pak Niko sudah sempat sampaikan ya Pak mungkin boleh diulang lagi Pak gimana Toto menanggapi ini Pak kalau untuk isu karbon itu sudah pasti Pak jadi setiap apa ya istilahnya setiap new design produk kita setiap produk baru yang kita keluarkan sudah pasti akan lebih sedikit berkurang terus untuk pemakaian atau emisi karbon yang kita keluarkan istilahnya sudah lebih bisa dikurangi cuma kalau bicara persis angkanya itu saya mesti kontaknya ke sana Pak nah itu kan mereka kan ke Toto Jepang ya jadi dan mereka biasanya itu kurang bukan kurang lagi ya mereka tidak bisa buka untuk data itunya tapi sudah bisa dipastikan itu sudah ramah lingkungan jadi setiap produk kita yang baru apalagi itu tidak akan banyak misalnya melepas emisi karbon oke dan ini pertanyaan yang kedua masih mirip Pak sebetulnya tapi saya bacakan lagi pertanyaan yang kedua dari Pak Indra dan yang kedua apakah bahan bakunya juga sudah lulus dalam hal pengujian standar bahan baku yang ramah lingkungan misal tidak mengandung bahan kimia yang dikoloransikan untuk tidak merusak lingkungan sekitar kedepannya Pak itu iya Pak itu banyak ya hanya kita sudah tes dulu Pak jadi di setiap pabrik kita itu kita sudah ada istilahnya laborat sendiri Pak laboratorium sendiri jadi laboratorium itu yang mengecek kadar dari istilahnya setiap bahan mentah yang akan digunakan untuk memproduksi kloset apakah sudah lulus semua dari istilahnya kelihatan yang diharuskan oleh pemerintah kalaupun tidak itu merupakan kita tidak akan pakai jadi bisa dibilang sudah pasti aman baik jadi mudah-mudahan cukup menjawab Pak Indra jadi semuanya aman dan juga Pak Miko juga sudah sampaikan di slide terakhir ya Pak ya jadi bagaimana toto itu bisa harus lebih green dalam segi feel is good sampai dengan dari awal sisi produksinya juga sudah diperhatikan seperti itu jadi ini adalah platform digital kami namanya Katalog Pro jadi Katalog Pro ini adalah platform digital yang dimana Bapak Ibu atau teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek interior sipil MA gitu ya yang membutuhkan informasi tentang produk material building itu bisa mendapatkan data teknis tentang varian vendor-vendor material building yang kita sudah kumpulkan dan ada di dalam Tata Log Pro jadi kita membuat sebuah klasifikasi menjadi tiga klasifikasi vendor-vendor material jadi ada vendor material pekerjaan arsitek interior sipil dengan MEP nah akhirnya kita mempunyai fitur baru bernama promo dan RFQ dan disini di fitur ini teman-teman sudah bisa memenuhi kebutuhan tentang material dan mungkin bisa langsung melakukan pembelanjaan di fitur ini mungkin untuk lebih jelasnya fitur ini akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Firda halo Mbak Firda selamat siang halo selamat siang Mas Bayu terima kasih selamat siang Bapak dan Ibu semua perkenalkan saya Firda dari Katalog Pro disini saya akan menginformasikan berbagai fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan di Katalog Pro selain mendapatkan informasi seputar spesifikasi produk material building di Katalog Pro itu apa yang saya dikatakan Mas Bayu sebelumnya bahwa saat ini di Katalog Pro sudah bisa berbelanja produk-produk material building nah seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak dan Ibu semua setelah Bapak dan Ibu berhasil melakukan registrasi di Katalog Pro Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur promo dan RFQ untuk berbelanja kebutuhan produk material building nah di fitur promo ini Bapak dan Ibu bisa menggunakannya untuk berbelanja secara langsung produk-produk promo dari Katalog Pro caranya juga cukup mudah Bapak dan Ibu tinggal memilih produk yang Bapak Ibu butuhkan lalu Bapak dan Ibu tinggal melakukan pembayaran setelah itu transaksi Bapak dan Ibu akan kami proses Bapak dan Ibu juga tidak perlu khawatir karena produk-produk yang ada di promo produk kita dapatkan langsung dari prinsipelnya tentunya dengan harga promo pastinya Bapak dan Ibu akan lebih hemat berbelanja produk material building di Katalog Pro selain itu juga Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan fitur RFQ untuk memenuhi kebutuhan produk material building caranya juga cukup mudah Bapak dan Ibu tinggal mengisi pom tujuan pengiriman mulai dari nama nomor handphone dan alamat lalu Bapak dan Ibu bisa mengisi kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan misalnya Bapak dan Ibu butuhkan produk dari Toto Bapak dan Ibu bisa langsung mengisi dengan brand Toto lalu produk yang Bapak Ibu butuhkan dan Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan send RFQ melalui icon send RFQ Bapak dan Ibu juga bisa berkomunikasi secara langsung bersama tim Katalog Pro melalui WhatsApp yang ada di icon WhatsApp sebelah kanan bawah atau melalui nomor di 08220001678 atau berbelanja secara langsung produk material building melalui katalogpro.co.id slash promo dan Bapak dan Ibu juga bisa melakukan penawaran harga dengan fitur RFQ dengan katalogpro.co.id slash RFQ tentunya blanking hemat harga promo yang dikatalog Pro Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk itu saya tutup sesi produk of Duit Bersama Toto hari ini selamat sore dan semoga sehat semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih